Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Rokim channel di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial lagi ya jadi tutorial kali ini yaitu cara pasang thumbnail di video youtube ya jadi gimana keseruannya dan gimana caranya tetap saksikan terus buat teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu karena subscribe itu gratis tidak ada ruginya dan bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian tahu upload selanjutnya oke tutorial kali ini yaitu pasang thumbnail ya di video saya sebelumnya yaitu cara membuat foto thumbnail yang bagus ya jadi caranya itu kayak gimana bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya nanti linknya saya taruh di deskripsi dan di atas pojok ini juga ada ini oke kita lanjut ke tutorial selanjutnya ya langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi youtube studio ini saya contohkan pakai youtube studio ya karena semua youtuber itu pasti ada aplikasi youtube studio kalau kita sudah buka kita pilih video yang mau pasang thumbnail ya video video mana yang mau dikasih thumbnail kita pilih saja ini ini sebagai contoh saja ya kemudian klik yang atas itu ya yang saya kasih tanda itu kita klik disitu ya itu untuk mengedit semuanya kemudian tanda pensil lagi oke nah ini ada tiga pilihan foto ya yang disediakan oleh youtube nah ini tiga ini sudah disediakan oleh youtube kita tinggal pilih nah ini kalau kita pasang thumbnail kita sediakan dulu di galeri ya foto yang menarik untuk video kita jadi kita siapkan dulu di galeri kemudian kalau sudah disiapkan kita klik ini thumbnail custom nah ini thumbnail custom kita klik nanti akan diarahkan ke galeri langsung ya nanti akan diarahkan ke galeri langsung jadi buat teman-teman yang belum bisa membuat gambar thumbnail bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya itu adalah cara untuk bikin foto thumbnail yang bagus nah ini saya sudah sediakan di galeri kita tinggal pilih saja ya ini kita tinggal pilih saja saya sudah sediakan nah ini adalah foto thumbnailnya ya kalau sudah kita klik selesai di pojok kanan atas klik selesai kemudian klik simpan di tempat yang tadi pojok kanan atas klik simpan nah ini sudah terganti ya foto thumbnail kita sudah terisi kita cek dulu ya nah ini adalah di beranda kita ini sebagai contoh saja ya nah sudah terpasang cukup gampang sekali semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya tutorial kali ini cukup sampai disini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.